Intro Belum lama ini media sosial dihebohkan dengan pengakuan ibunda Selin Evangelista, Vincentianurul kalau Dirli dan Selin tidak pernah menikah. Hal itu langsung dibantah mentah-mentah dari Selin. Meski pernikahannya dengan Dirli sudah berakhir, Selin membenarkan kalau dirinya memang pernah menikah secara resmi dengan Dirli dan saat itu tidak dihadiri ibu kandungnya. Ada dirinya disitu, tanya aja. Nah dia sempat menyebutkan gitu. Pasangannya Selin sebenarnya yang sebenarnya gitu. Saya juga ngerti ditanya. Ini gimana sih? Pasangan saya sebenarnya maksudnya? Ada suami. Ada suami. Oh saya punya suami gitu, maksudnya saya menikah. Cek aja di catatan sivil. Coba coba di catatan sivil. Ada nama saya nggak di situ? Coba aja. Kalaupun ada, ya cek aja. Ada nggak nama saya di catatan sivil? Tapi kok mama sampai disitu? Saya nggak mau mengiakan, nggak mau mengunggakan apapun yang ibu saya bilang karena saya nggak mau dinyalai anak belakang kakak. Ibu saya sayang sama saya. Saya yakin dia sama-sama saya. Apapun yang dia perbuat, bukan yang lain. Saya yang tahu keluarga saya. Saya nggak mungkin mengumbar aib ibu saya. Tapi menanggapi hal tersebut, mungkin ibu saking marahnya mungkin sampai ibaratnya bilang kalau anaknya nggak menikah sama situ dan punya anak gitu dibilangnya. Ya, itu rilinya. Kita yang tahu. Nikah. Waktu turangan juga kan mungkin ibu saya nggak ada. Udah nggak apa-apa. Tapi seandainya kalau misalnya nantinya memamain umur-umur-umur nggak bisa sih. Dan rancangan-rakan untuk share umur-umur ini. Apa ya? Kalau saya mau beri umur-umur juga sih. Maksudnya ya ada apa sih ini. Maksudnya kok tiba-tiba nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu kabarnya gimana dia. Saya nggak tahu dia nggak tahu kabar saya apa nggak ya. Maksudnya saya coba cari kontak dia nggak bisa. Saya coba ketemu nggak bisa ya. Sampai omak saya aja juga nggak tahu loh. Ibu saya dari ibu saya. Sampai jumpa.